Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun yang akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengar firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, amin Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam Dan melihat kain kapan terletak di tanah Maka tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain Dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Dan ia melihatnya Dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci Ia mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala Dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu Mengapa kau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian Ia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu Mengapa engkau menangis? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan Jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepada Di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Habuni Artinya Guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku Dan Bapakmu Kepada Allahku Dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kau Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Akan kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Tetapi Thomas Seorang dari kedua belas murid itu Yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku Dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus Di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat Supaya kamu percaya Bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah Dan supaya kamu Oleh imanmu Memperoleh hidup Dalam namanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!